Selamat datang di saluran Stasiun Ilmu, di mana kita akan menjelajahi kisah menarik tentang kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Romawi. Halo, saya senang sekali kalian semua bisa bergabung di sini. Saya yakin banyak dari kalian yang tertarik dengan sejarah, terutama tentang peradaban besar yang telah mengukir jejaknya dalam sejarah dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya di masa mendatang. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai kisah yang menarik ini. Latar Belakang Kekaisaran Romawi Pertama-tama, mari kita lihat latar belakang Kekaisaran Romawi. Berasal dari kota kecil bernama Roma, di semenanjung Italia, Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi kekuatan yang menakutkan dan mendominasi wilayah sekitarnya. Kekuatan militer, organisasi politik, dan infrastruktur yang canggih menjadi pilar utama keberhasilan mereka. Kejayaan Kekaisaran Romawi Selanjutnya, kita akan membahas masa kejayaan Kekaisaran Romawi. Pada puncaknya, Romawi menguasai sebagian besar Eropa, wilayah Mediterania, dan bahkan sebagian Afrika Utara dan Timur Tengah. Penaklukan ini tidak hanya dimungkinkan oleh kekuatan militer mereka yang tangguh, tetapi juga karena mereka pandai mengadopsi dan mengintegrasikan budaya dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Kemajuan besar dalam arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan terjadi selama masa kejayaan ini. Contohnya, konstruksi koloseum yang megah di Roma yang menjadi simbol penting dari kekuasaan dan hiburan Romawi. Tantangan dan krisis Namun, seperti halnya Kekaisaran lainnya, Kekaisaran Romawi juga menghadapi tantangan dan krisis. Salah satu masalah utama adalah ketidakstabilan politik dan korupsi di pemerintahan. Selain itu, masalah internal seperti degradasi moral dan krisis ekonomi juga menghantui keberlanjutan Kekaisaran. Tidak hanya itu, serangan dari suku barbar dari luar wilayah juga menjadi ancaman yang serius bagi integritas Romawi. Mereka menghadapi perang yang berkepanjangan, melemahkan pasukan Romawi dan menyebabkan perpecahan dalam negeri. Pembagian Kekaisaran Ini, kita akan membahas pembagian Kekaisaran Romawi menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Pada suatu titik, Romawi terpecah menjadi dua entitas yang terpisah dengan dua kaisar yang berkuasa. Romawi Barat berpusat di Roma, sementara Romawi Timur berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki. Romawi Barat mengalami masa sulit dan rapuh dengan serangan terus-menerus dari suku-suku barbar yang menimbulkan tekanan besar. Akhirnya, pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat pun runtuh, menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Kuno. Kelanjutan di Romawi Timur Mari kita fokus pada Romawi Timur yang bertahan lebih lama dan lebih stabil daripada saudaranya di Barat. Di bawah kepemimpinan Kaisar-Kaisar Bizantium, Kekaisaran Romawi Timur masih mampu bertahan dan menjadi pusat kekuatan politik dan budaya yang penting selama berabad-abad. Romawi Timur juga berhasil mempertahankan tradisi Romawi, bahasa, dan kebudayaan, sementara juga mengadopsi elemen baru dari kebudayaan Timur. Masa ini merupakan puncak bagi seni, filsafat, dan perkembangan hukum di wilayah ini. Akhir dari Kekaisaran Romawi Timur Sayangnya, pada tahun 1453 Masehi, Romawi Timur akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmania setelah pengepungan panjang di Konstantinopel. Ini menandai akhir resmi dari Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Romawi secara keseluruhan. Kekaisaran Romawi meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah dunia. Pengaruhnya dalam politik, budaya, dan agama tetap terasa hingga saat ini. Meskipun telah lama runtuh, namun kisahnya terus hidup dalam catatan sejarah dan penelitian kita. Pelajaran dari Sejarah Kisah kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Romawi mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Kekuasaan yang besar tidak selalu abadi, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Romawi juga relevan dalam konteks zaman modern. Korupsi, politik yang tidak stabil, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dapat menyebabkan runtuhnya peradaban besar. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu untuk mencegahnya terulang di masa depan. Itulah kisah singkat tentang kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Romawi. Semoga kalian menemukan video ini bermanfaat dan menarik. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dengan pendapat kalian tentang topik ini. Jika kalian ingin terus mendapatkan konten sejarah dan budaya menarik lainnya, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Dengan berlangganan, kalian akan selalu mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru di saluran ini. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu ceria! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!